Intro Media luar negeri soroti permainan timnas U19 mainnya itu lo beda sama tim lainnya Ya, memulai dengan torehan yang sangat baik Dimana timnas Indonesia U19 mengawali laga pembuka piala AFF untuk timnas Indonesia Pada saat melawan Filipina dengan skor telak 6-0 tanpa balas Jelas hal ini membuktikan bahwa kualitas timnas Indonesia sudah jauh berkembang Meskipun kita tahu timnas Filipina emang berada di bawah kita Melihat itu semua Permainan timnas Indonesia yang seperti tidak ada henti-hentinya untuk menyerang Dan hal inilah yang membuat takjub media luar negeri menyoroti permainan dari timnas U19 meski menang dengan skor besar Mereka menyebut bahwa banyak catatan dan masalah yang harus diperbaiki Karena bagaimanapun timnas ini akan bermain di kualifikasi piala Asia dan bahkan juga kualifikasi piala dunia Menarik untuk disimak lantas inilah jalan cerita selanjutnya Ya, benda yang mengatakan bahwa penunjukkan pelatih timnas U19 kepada coach Indra menuai pro dan kontra Dimana coach Indra yang dianggap sedikit kritisi dengan pemanggilan pemain diaspora di luar negeri Yang lebih mengembukakan anak kemaskan para pemain yang memang hasil didikan kompetisi di luar negeri Dan sedikit tidak begitu flashback dengan para pemain diaspora U19 yang lahir di Eropa dan bertumbuh kembang di sana Dimana seperti yang dilansir dari bola.net bahwasannya coach Indra melepas semifel Yang kita lihat kemampuannya bisalah di atas rata-rata Dan ini sangat disayangkan karena coach Indra lebih memilih hanya 3 pemain abror yang bermain di luar negeri Seperti layaknya Dion Marks, Tim Gibbons, dan Maurizmo Hinocke Dan terlihat pada serangkaian pertandingan yang dijalani oleh coach Indra Seperti pertandingan persahabatan Higatolon Cup 2024 Permainan timnas Indonesia U19 terlihat monoton dan sayangnya juga timnas U19 ini tak pernah menang sehingga para publik Sedikit mengecilkan coach Indra sebagai pelatih timnas U19 Kali ini bisa diharapkan untuk menaikkan level timnas yang akan mentas di kualifikasi piala Asia dan juga kualifikasi piala dunia Ya, pada timnas U19 yang bermain di piala AFF kali ini Coach Indra menegaskan bahwa akan melakukan yang terbaik dan bekerja secara maksimal untuk timnas U19 Sehingga para pemain bisa merasakan perkembangan di timnas pada piala AFF kali ini Yang membuat publik heran adalah bagaimana starting line up timnas U19 bolehlah gak perdana melawan Filipina Dari coach Indra yang tak menurunkan Wilbur Jardim dan James Rivens di jajaran starting line up tersebut Meskipun secara akal bisa juga dimaksimalkan oleh para pemain timnas Indonesia yang telah mencetak gol demi gol di laga tersebut Landasan hal ini menjadi perbincangan hangat di media luar negeri dengan ketertinggalan yang dibuat coach Indra Ya, terlihat dari kemenangan besar timnas Indonesia atas Filipina tersebut Menulis sorotan dari media asing yang tadi disebutkan bahwa intinya permainan dari timnas Indonesia masih dinilai monoton Meskipun banyak mencetak gol Pemain masih dibilang terlalu kaku dan tidak ada variasi serangan atau minumnya kombinasi Dimana pola serangannya harus selalu melalui sayap kemudian cutback ke belakang Dimana cutbacknya pun selalu mengarah ke arah bawah Sehingga ini dianggap jika melawan tim yang mempunyai defense yang kuat maka cara ini akan sangat sulit untuk dilaksanakan Dan akan mentok terus-terusan dipotong Dan juga dengan individu para pemain timnas U19 yang selalu menggocek sana-sini Seakan memperlihatkan bakat skill individunya ketimbang lebih cepat mengoper kepada rekan Sehingga siapa dia yang mendapatkan bola soalnya selalu menggocek ke sana-sini menunjukkan kemampuannya dan baru melakukan passing Sehingga beberapa kali momen bagus tidak bisa dimaksimalkan dengan baik karena kelamaan memegang bola sehingga momentumnya jadi habis Meskipun dari itu hasil yang didapatkan oleh timnas U19 dibilang bagus Namun dari segi intensitas permainan Pola perkembangan variasi serangan tim ini masih dirasa kurang dan masih banyak PR yang harus diselesaikan Karena kita tahu jika bermain di piala Asia seperti ini maka ya kita tahu sendiri deh akan menyesal Karena akan diobok-obok oleh tim-tim sekelas Australia Jepang, Irak, Arab Saudi bahkan Qatar Ya bukan hanya itu saja Dari sisi pemanggilan pemain yang akan bertanding menjadi starting line Apkoc Indra dirasa kurang melihat perintah yang ada pada pemain diaspora Seperti Wilber Jardim yang kita tahu kan kualitas pemainnya di atas rata-rata Serta James Rivens yang jelek cukup baik mengembangkan penyerangan dan membongkar tahanan Karena seperti yang Pak Ketum Erik Thohir bicarakan bahwa di piala AFF ini adalah ajang para pemain muda Untuk mengasah kemampuannya menjadi lebih maksimal Apalagi kita tahu kan mayoritas pemain yang bermain di piala AFF kali ini adalah jebolan pemain U17 yang bermain di piala dunia kemarin Jadi memilih komen ya harus hati-hati Terlebih untuk James Rivens sendiri yang secara langsung dipilih langsung oleh Coach Sint untuk dinaturalisasi Namun masih disimpan tak cepat dimainkan oleh Coach Indra Beruntung dari sedikit peluang yang dimiliki oleh James Rivens Yang membuktikan bahwa kualitasnya kepada Coach Indra bahwa ialah predator mematikan Dan dianggap lebih memilih arkan kakai yang pada pertandingan itu gagal memaksimalkan 6 peluang emas yang bisa dijadikan Yang meskipun pelatih adalah yang tahu bagaimana memilih pemain mana yang akan dimainkan Namun dari segi kritikan Bahwa itulah faktanya Coach Semoga saja pada pertandingan berikutnya Coach Indra menjadikan James Rivens dan Wilber masuk ke dalam starting line up tim Nas U19 Tapi satu lagi itu hanyalah sebuah kritikan Coach Ya, dari itu semua Apapun sebuah kritikan yang Anda terima mungkin akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi sepak bola Indonesia ke depannya Karena dengan sebuah kritikan akan memberikan yang baik jika diterima dengan akal positif Tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!